Kejaksaan Negeri Tulungagung mengembangkan kasus korupsi dana desa, DD, di desa Tambakrejo, kecamatan Sumbergempol. Dalam kasus ini mereka menetapkan tersangka baru, Hadi, 54, warga kecamatan Boyolangu. Tersangka merupakan pemilik sejumlah CV yang menyediakan kuitansi fiktif. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung, Amri Rahmanto Sayekti mengatakan sebanyak 20 saksi telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut mereka menetapkan tersangka baru yang berperan menyediakan kuitansi fiktif untuk pelaporan pertanggungjawaban. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan Kepala Desa Tambakrejo, Suratman, 49, sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan tersangka melakukan korupsi DD periode tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Selama kurun waktu itu, Kepala Desa mengalokasikan DD untuk modal penyerta BUMDES. Namun dalam LPJ diketahui modal tersebut tidak diberikan kepada BUMDES dan justru diberikan beberapa alat kesehatan dan kebutuhan lain untuk penangan COVID-19 dari CV tersangka ini. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hadi langsung dijebloskan ke lapas kelas 2B Tulungagung hingga 20 hari ke depan. Dalam kasus ini, berdasarkan audit yang dilakukan Inspektorat, kerugian negara mencapai 721 juta rupiah. Di mana peranan H ini adalah membantu Kepala Desa dalam, pada intinya ya, dalam menerbitkan notan-notan BICDIF. BICDIF untuk tahun anggaran mulai dari 2020, 2021, dan 2022. Kalau untuk ini adalah bukan perangkat desa, sepihak swasta, jadi bukan PNS dan lain-lain. Jadi contohnya ya, untuk di tahun 2020, 2020 itu ada penyertaan modal BUMDES sebesar 175 juta. Di mana penyertaan modal ini oleh Kepala Desa tidak disetorkan ke BUMDES, melainkan hanya membuat nota-nota fisik untuk seperti pembelian sembakung, untuk pembelian sembakung, hand sanitizer, dan KPD, dan lain sebagainya. Jadi tidak diserahkan ke BUMDES, tapi oleh Kepala Desa seakan-akan dibelikan alat-alat kesehatan, dan peranan si tersangka ini membantu Kepala Desa menemukan nota-nota BICDIF tadi untuk sebagai pertanggung jawaban. Jadi selamat tahun 2020, 2021, 2021, 2022. Jadi sama, jadi peranannya si tersangka ini adalah membantu Kepala Desa, menediakan nota-nota fisik yang dijadikan dasar Kepala Desa sebagai bahan laporan pertanggung jawaban kekuatan di desa. Dari Tulung Agung Bramanta, Pamungkas melaporkan.